Minta Minyo untuk ngomongin tentang Fuck What's that? Okay, you there? Okay, stay there. Don't go anywhere, okay? I heard sounds Oh, this not gonna be good Welcome all, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys Dan kali ini kita akan membahas tentang Konspirasi teori yang namanya Illuminati Ya, I know, I know Beberapa minggu lalu Minyo nanya ke kalian Konspirasi teori apakah yang kalian pengen Minyo bahas? Dan Minyo gak terkejut bahwa Illuminati adalah Hal yang paling banyak direquest Ya, akhirnya Minyo melakukan Banyak research Dan Minyo bener-bener You know, dig in Minyo bener-bener menggali Informasi tentang ini Hal yang paling obvious adalah Orang-orang di dunia ini udah tau Apa itu Illuminati At least mengenal yang namanya Illuminati Tapi, kebanyakan orang Masih belum tau apa arti Illuminati yang sesungguhnya Dan, buat Minyo pun Karena Minyo melakukan banyak research Diluar sana itu banyak banget pengertian Illuminati Ada hubungannya sama setan atau satanic Ada hubungannya sama secret organization Ada hubungannya sama orang-orang besar Yang bertujuan untuk menguasai dunia Like, there's a lot Banyak banget pengertian dari Illuminati Tapi, di video ini Minyo bakal Ngasih tau ke kalian Satu hal yang Minyo notice Dan Minyo ketahui Dari banyak banget artikel yang Minyo temukan Oke, alright Jadi, kita akan mulai dengan Dari mana asal-usul Illuminati ini Oke, Illuminati sendiri adalah bahasa latin Dari Illuminatus Yang artinya enlightenment Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pencerahan Oke, pencerahan Well, for now Untuk sekarang Masih oke lah ya Kayak, oh enlightenment Pencerahan Sound cool Sound Harmless Ya ga? Semakin Minyo bahas ini Semakin jauh kita akan pergi ke bawah sana Ke bawah sana yang paling gelap Oke? Just wait Just you wait, girl Like, girl Jadi di Eropa sana Pada tahun 1776 Very old Ada orang yang namanya Adam Weishaupt I'm gonna butcher the name Adam Weishaupt Don't kill me Jadi, si orang ini adalah orang yang menemukan Okay, founder dari Bavarian Illuminati Dimana itu adalah secret society Perkumpulan rahasia Dimana si perkumpulan rahasia ini Isinya itu banyak orang-orang Berpengaruh lah Pada saat itu Tujuan dari kelompok Illuminati ini Of course Kalian bikin kelompok itu buat sesuatu Kalian bikin perkumpulan pasti ada tujuannya Kalian bikin geng pun Of course Ada tujuannya Usually, what is that for? Popularity Ha! Ya! Ding-ding Tujuan dari perkumpulan rahasia yang namanya Illuminati ini Adalah Intinya nih ya Satu Self-knowledge Dua Self-improvement Tiga Social reform Dan keempat Adalah Free thought Minyo akan nyobain ke Direct translation Ke bahasa Indonesia Self-knowledge Of course Itu adalah Pengetahuan untuk diri sendiri Yang kedua adalah Self-improvement Self-improvement itu adalah Artinya Sesuatu untuk memperbaiki diri sendiri Tiga adalah Social reform Adalah Sesuatu untuk Merubah Atau Memperbaiki Kehidupan Sosial Free thought adalah Pikiran bebas Pikiran luas Yang tidak ada Batasnya Oke So Sampai sekarang nih Masih kan ya Masih You know what Kinda cool I wanna join Illuminati Kedengerannya tuh gak berbahaya Gitu Dan sejauh ini Aku pikir kayak Okay That's nice It's For a good measure For a good thing Just wait for a second Over here Alright Kita mulai ke hal yang sedikit agak gelap Jadi ini adalah penggalan dari salah satu artikel yang Minyo baca Illuminati are often alleged to conspire to control world affair by masterminding events and planting agents in government and corporation in order to gain political power and influence to establish a new world order Yang artinya I'm just going to try Illuminati ini adalah sebuah konspirasi dimana mereka adalah orang-orang yang mengatur urusan perduniaan Duniaan? The fuck? But We'll go with that Gimana sih cara mereka untuk melakukan urusan perduniaan ini? Okay, urusan perdunia dimana kayak orang-orang ini mengatur dunia Taking over the world We're talking about that Si plan untuk menguasai dunia ini dimana mereka akan mengatur event-event Mereka akan mengatur kejadian-kejadian yang ada di dunia ini dimanapun itu Oke enggak cuma di USA aja dimana itu sangat terkenal Illuminati Tapi di Indonesia juga Who knows? Dan mereka akan menaruh agen-agen di government di pemerintahan dan juga di perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh terhadap dunia Mereka melakukan ini untuk bisa mempengaruhi politik di setiap tempat atau di setiap bagian dunia ini Tidak, Tuhan itu terkenal Tidak, itu terkenal Tidak, saya tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang mengatakan pemerintah atau apa-apa Saya tidak mengatakan itu Tidak, banyak orang yang terlibat di dalam dunia politik atau di dunia pemerintahan Tidak semua orang baik Tidak saja Itu adalah rahasia umum Tidak semua orang yang terlibat di pemerintahan dan di dunia politik Mereka adalah orang-orang baik Minyong tidak bilang semuanya buruk atau apa Tidak, saya tidak mengatakan itu Tapi sekarang saja tanpa ada ganggu-gugat Illuminati di dalam otak kita Tanpa itu Seperti Kami ingat bahwa itu sudah terkenal Sudah seperti Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tapi kemudian, Illuminati ini akan mengatakan orang-orang di dalam pemerintahan Mereka ini, Illuminati ini akan kayak masuk atau sudah masuk Sudah masuk untuk menggerakkan orang-orang penting tersebut untuk Taking over the world Yeah! Before we start, girl Oke, sekarang ini akan menyebutkan siapa ajakah orang-orang yang kemungkinan Kemungkinan terlibat di dalam Illuminati ini Yang pasti mereka adalah orang-orang besar dan berpengaruh dan memiliki otak yang sangat-sangat brilian Oke, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang biasanya tergabung dalam Illuminati ini Yang pertama, of course, yang seperti Minyo sudah bilang, pemerintahan Yang kedua, organisasi besar yang ada di dunia Yang ketiga, adalah perusahaan-perusahaan besar Yang keempat, adalah celebrity Pop star, ya, celebrity Yang kelima, adalah penulis atau buku-buku yang benar-benar influential Yang keenam, film-film Yang ketujuh, adalah TV show Biasanya kedua orang terlibat di sini adalah mungkin produsernya Or penulis naskahnya Or what the heck ever it is Kenapa sih Illuminati ini memilih hal-hal yang kayak wow, freak obvious gitu Kayak like celebrity Or buku-buku Or TV show Kenapa orang-orang ini menyentuh bagian sana Karena apa? Di era sekarang ini Orang-orang Kayak kebanyakan orang-orang di dunia ini Melihat banget ke yang namanya Celebrity, penyanyi, buku-buku, karakter Kayak Dora Mereka adalah orang-orang yang dilihat dan membawa pengaruh yang sangat besar Listen Kebelakangan ini Minyo kayak mengetahui bahwa kayak omongan pemerintah udah gak menjadi salah satu omongan yang berpengaruh atau apa gitu ya Gak se-berpengaruhnya seperti zaman dahulu kala Orang-orang sekarang lebih dengerin Justin Bieber, Kesha, Lady Gaga, Beyonce, Jay-Z, Kardashian That's my mom Orang-orang sekarang termasuk Minyo Minyo masih, Minyo bener-bener mendengarkan Selebrity gitu Kayak You know what? I wanna know what's going on with them Minyo selalu nge-stalk mereka Ini itu segala macamnya gitu kan Like That happen in daily basis Jadi itu adalah hal yang sangat obvious Buat si secret society ini untuk ngerekrut orang-orang yang berpengaruh di dunia media Jadi orang-orang ini Si selebrity-selebrity ini adalah hal yang akan kita bahas Sangat mendalam Why? Because Like girl Don't you like Beyonce dan Lady Gaga? Like Those are my queens Kenapa sih orang-orang mulai tertarik untuk bikin teori konspirasi Dimana selebrity udah join Illuminati Like dari mana asalnya? Dari mana idenya? Kayak beberapa puluh tahun belakangan ini Orang-orang mulai menyadari bahwa dari seleb ke seleb Dari penyanyi ke penyanyi, dari band ke band Itu selalu melakukan hal yang sama Yang paling Hmm Apa sih simbolisme-simbolisme yang menjadi hal yang dilihat sama orang-orang? Yang pertama Simbolisme dari Eye of Lucifer Atau Eye of Horus Atau Mata Satu mata Selanjutnya dari Eye of Horus adalah Numerologi Numerologi ini adalah ilmu tentang angka-angka Itu adalah hal yang sangat penting buat orang-orang Illuminati ini Simbol numerologi dari angka 13 Jadi rahasia umum lah bahwa angka 13 itu adalah angka yang Selalu diafiliasikan dengan hal-hal yang Menjangkut kematian Atau angka mati Atau angka yang membawa keberuntungan buruk Keberuntungan buruk Ya pokoknya hal-hal yang buruk lah Diafiliasikan kepada hal-hal yang buruk Angka 13 ini itu biasanya muncul di music video orang-orang yang biasanya terkenal gitu ya Kayak Minyo pernah inget Minyo lihat Taylor Swift I'm sorry Swifty No hate here Jangan ngedemo Minyo Ini cuma fakta-fakta aja Jadi Minyo pernah inget bahwa Minyo pernah menemukan foto Taylor Swift Lagi manggung dan di tangannya ada angka 13 Oke Ya, angka 13 Dan banyak di music video orang-orang lain juga Anyway Itu adalah angka 13 13 ini selalu muncul di performer-performer lah Yang kedua itu adalah angka 666 Oke Angka 666 ini Itu juga udah jadi rahasia umum bahwa Itu adalah hal yang punya hubungan kuat sama yang namanya hal setan Atau satanic gitu ya I'm getting scared Nah Angka 666 ini 666 ini Itu biasanya muncul untuk jadi tatonya salah satu actors kah? Atau suka di print di albumnya mereka lah Atau biasanya muncul di music video lah angka 666 ini lah Dan hal yang paling noticeable angka 666 ini Itu biasanya menjadi simbolisme untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat di illuminati Itu pada saat perform mereka akan bikin tangan seperti ini Lihat Enam 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 Banyak banget orang-orang yang perform melakukan hal seperti ini Atau bikin pose untuk bikin album Cover album Atau photoshoot atau apa Dengan bikin kayak gini Simbolisme nya mereka gitu Bahwa mereka I don't know Secret Code Or something That shows Dan mereka tergabung illuminati Who knows Oke Selanjutnya adalah lagu Biasanya Tanda illuminati Atau Secret message itu Biasanya keluar kalau misalnya lagu itu di Di play backwards Di play dari belakang ke depan gitu Di reverse Apa ya dibalikin gitu Jimi Hendrix Justin Bieber Have that gitu Mereka punya gitu Mereka punya secret message di lagu-lagunya mereka Selanjutnya adalah menutupi sebelah mata Ini hubungannya juga sama sama Eye of Horrors Dan hal yang paling terakhir adalah bikin signal seperti ini Atau seperti ini Segitiga terbalik ini Atau gini Itu adalah Simbol yang sudah lazim Dan orang-orang Siapa sih orang-orang yang suka melakukan ini? Jay-Z sama Beyonce Dan Kalau misalnya Kalian research Fakta-fakta Konspirasi teori Itu segala macem Hubungannya kayak gimana Ada benang merah Yang sangat-sangat Kencang menarik kesimpulan bahwa Jay-Z sama Beyonce Adalah orang-orang yang sangat berpengaruh Yang menjadi ketua dari kelompok Illuminati sekarang ini Bahwa itu nunggu Kalian harus melakukan research sendiri Saya menyukai Beyonce Saya menyukai Saya menyukai Saya menyukai Tapi Ini adalah fakta-fakta yang gak bisa dipungkiri Ini adalah fakta-fakta yang Somehow Ini hanya klik Dan Apa yang akan kamu lakukan tentangnya? Oke sekarang Finally Kita pindah ke Selebriti mana aja sih Yang kemungkinan Ada terlibat dengan yang namanya Illuminati ini Seperti yang Minyo bilang barusan Jay-Z dan Beyonce They are the leader Of the cult Kesha Lalu Lady Gaga Well It's not a Coincidence It's not a secret anymore Kesha dengan Lagu Dayangnya dia Dan Lady Gaga Dengan Apa namanya Monster? Fame monsternya dia Album pertamanya dia Itu udah kayak She's like Shirley Selling her soul to the devil And that's a sign Dan selanjutnya adalah Kanye West Lalu selanjutnya adalah Kardashian family Kendall dan Kylie Jenner ini adalah Menjadi simbolisme seksualitas Untuk Anak-anak Kecil lah Gitu Mereka adalah ikon yang sangat-sangat kuat Sangat-sangat powerful Sangat-sangat berpengaruh buat Anak-anak kecil Gitu Bukan anak-anak kecil aja Tapi Even orang gede pun Melihat mereka tuh kayak Wow Gitu Kayak Oh that body Oh that lip Gitu kan Jadi Salah satu Salah satu Tujuannya si Illuminati ini Adalah untuk Juga untuk kayak Mempengaruhi di bidang Seksualitas Well Dan Dutanya kebetulan adalah The Jenner Gitu Selanjutnya adalah Britney Spears Amanda Bynes Ya pokoknya banyak aja gitu Even Maria Carey If I'm not wrong Not Maria Carey No no not her I saw this one Pokoknya rockstar rockstar Gitu kan Hubungannya tuh Biasanya kalo rockstar itu kan Kayak Uh satanic Gitu kan 666 gitu kan Kayak Mereka bener-bener open Tentang mereka itu penyembah setan Gitu kayak Like It's not a secret anymore Gitu Tapi itu juga berhubungan Jadi penyembah setan ini Berhubungan Ada tali merah kecilnya Ke Illuminati Masih belum Banyak orang yang kayak Hmm Kuat banget nih hubungannya gitu Minyo juga pernah baca Kemarin-kemarin ini Tapi Minyo gak begitu yakin Karena ini hanya dari beberapa Artikel aja Gak banyak artikel Menyebutkan bahwa Si Illuminati ini Adalah orang-orang yang Antichrist gitu Anti Tuhan lah Anti ketuhanan lah Anti ketuhanan Mereka lebih ke kayak Menyembah diri sendiri Berpikir bahwa diri sendiri Sendirinya itu adalah Orang yang paling Wow gitu Kayak Orang-orang yang harus Hidup di dunia ini Adalah hanya orang-orang yang Berkompeten aja Yang seharusnya Ada dan hidup di dunia ini Well that's scary right Katanya juga Mereka-mereka ini adalah Satu persennya dari dunia Well Satu persen kedengerannya kayak Oke sedikit orang Tapi kalo misalnya Dibandingin dari Tujuh Tujuh Milion orang Seven Bilion orang Tujuh miliar orang Yang hidup di dunia ini Satu persennya itu kayak I don't know what Tujuh Tujuh juta orang Like It's quite a lot Si 99 persennya ini Ini berhubungan sama Government sekarang Oke Like Minyo bener-bener nge-mapping ini banget 99 persen ini Kemana Minyo? Bakal dikemanain? Well Of course Dibunuh Oke Mereka Mereka dianggap tidak layak untuk hidup di dunia ini Hanya si satu persen ini yang Seharusnya hidup di dunia ini gitu ya Karena mereka adalah orang-orang hebat Gimana caranya? Oke Gimana caranya? This is quite scary for me Karena Minyo baru tahu ini kemarin Di Amerika sana Ada salah satu tools dari government Tools itu adalah Apa ya Sesuatu bagian dari pemerintahan Yang namanya FEMA FEMA ini adalah sebuah kelompok Dimana mereka adalah orang-orang yang Harus bisa Menanggulangi masalah-masalah Kayak natural disaster Atau Hal-hal buruk yang bakal menimpa Menimpa Orang-orang banyak gitu lah Nah FEMA ini kan dibentuk kayak Oh mereka adalah orang-orang baik gitu ya But like Is it really? Beneran gitu? Jadi si FEMA ini Punya yang namanya FEMA CAM FEMA CAM ini Berhubungan kuat Dan memiliki tujuan Untuk merealisasikan Untuk merealisasikan yang namanya New World Order Pemerintahan baru Illuminati 99% dari dunia ini Itu harus mati Intinya adalah itu Nah banyak hal-hal Yang dibelakang pemerintahan Yang orang-orang tuh kayak That doesn't feel right Gitu kayak Kenapa hanya orang-orang ini aja gitu Dan orang-orang ini tuh harus tahu Dimana mereka yang memiliki Informasi yang paling akurat dan aktual Dimana kalo misalnya Informasi-informasi tersebut Itu disalahgunakan Well, ujung-ujungnya apa? Ya 99% dari dunia ini Akan meninggal gitu Ya Like Ya Si FEMA CAM ini juga Berhubungan lagi Dimana ada isu Di US sana Government bikin secret tunnel Oke Ruang bawah tanah Jalur bawah tanah Yang menghubungkan Negara bagian ke negara bagian gitu Konektivitas gitu Koneksi gitu ya Dan itu sudah ada Gitu Ada proofnya juga Kemungkinan mereka bisa naruh Si FEMA CAM ini Di tunnel tersebut Di secret tunnel tersebut Dimana si 1% dari dunia itu Ditaruh di bawah tanah Dan mereka aman Dan You know what? We will not know What they gonna do up there There Ini adalah hal Yang paling terakhir Yang akan Minyo bahas Tentang Illuminati Ada konspirasi teori Dimana Illuminati itu Merekrut orang-orang Orang-orang besar Dan mereka nge-brainwash Somehow nge-brainwash Dan bikin peraturan-peraturan yang sangat ketat Untuk mereka jalankan Banyak tugas-tugas Untuk orang-orang besar ini Untuk mereka jalankan Gitu kan Kayak Of course That's normal thing Dari organisasi Pasti ada tugas-tugas yang harus dilakukan Apa jadinya Kalau misalnya Orang-orang yang sudah tergabung Di dalam Illuminati Tiba-tiba Mendapatkan glitch Atau mendapatkan Apa ya Hidayah Untuk melakukan Atau berpindah ke jalan yang benar Gitu Memberontak lah Memberontak dari tujuan-tujuannya Si Illuminati ini Apa Apa nih Apa nih Sudah banyak kejadian-kejadian Dan yang dicatat Yang dicatat sama orang Dan dijadikan teori konspirasi Oke Yang pertama Adalah Orang-orang yang tergabung ini Itu Kalau misalnya Mendapatkan hidayah Tiba-tiba Mereka seperti Kena gangguan jiwa Yang paling umum Adalah Britney Spears Apakah kalian ingat Beberapa tahun lalu Atau Sepuluh tahun lalu I'm not sure Beberapa tahun lalu Britney Spears Pernah breakdown Dan dia Sambil ngegendong Anaknya Nge-shave Kepalanya dia Sampai botak Nah Akhirnya Karena mereka ini adalah Orang-orang yang mudah Terekspos sama orang Jadinya mereka itu Dianggap Punya gangguan metal Metal Mereka itu Dianggap Punya gangguan mental Dan harus Masuk ke rumah sakit jiwa Oke Ingat Rumah sakit jiwa Highlight itu Di kepala kalian Yang kedua Adalah Amanda Bynes Amanda Bynes Beberapa waktu lalu Disebutkan Di media Bahwa dia juga punya Gangguan mental Oke Kemana Larinya Ke rumah sakit jiwa Oke Beberapa waktu lalu ini Masih fresh From the oven Oke Ini bener-bener Fresh from the oven Kanye West Beberapa waktu lalu Di konsernya dia Dia baru nyanyi sekitar Dua atau tiga lagu Lalu tiba-tiba Dia melakukan speech Speechnya Dimana Dia menyatakan Banyak hal Di dalam speechnya dia Ada beberapa Tali Untuk mengaitkan Ke Illuminati Oke Dan apa Ujung-ujungnya Di konser tersebut Dia dianggap gila Dan ditarik ke rumah sakit jiwa Ketiga ini dulu ya Kita close case dulu Untuk tiga orang ini Siapa? Britney Spears, Amanda Bynes, Kanye West Oke Mereka break out Menyatakan sesuatu hal Oke Suatu hal Untuk kayak Pemberontak lah intinya Pemberontakan Mereka berusaha Untuk melakukan pemberontakan Dan ujung-ujungnya Masuk ke rumah sakit jiwa Nah Yang Minyo temukan Oke This is This is getting So So freaky Yang Minyo temukan Ketiga orang ini Dimasukkan Ke rumah sakit Yang Sama Dan Minyo Mereka kan artis gitu Pasti mereka punya rujukan yang sama gitu kan Mereka pasti dirujuk ke rumah sakit yang Memang bener-bener cool lah Atau Hollywood banget lah Ini adalah rumah sakit yang sama Dimana rumah sakit tersebut Beberapa puluh tahun lalu Adalah rumah sakit pioneer Rumah sakit yang Baru pertamanya lah Bikin pemrograman otak manusia If that make sense to you guys Coba kalian bayangin Itu adalah Kebetulankah Atau apa Oke Kita pindah Ke hal selanjutnya Yang memang Si Selebrity ini Kita ngomongin selebrity Si selebrity ini Belum Dikatakan sakit jiwa I'm not sure Kayaknya pernah juga dia masuk rehab But like not for that cause Bukan kayak breakdown Dia melakukan pemberontakan Oke Melakukan pemberontakan Dan mulai nge-leak Mulai membeberkan rahasia-rahasia Dari illuminati ini Untuk Menulis statement-statement Di publik Seperti dimana dia Itu dikontrol Sama seseorang Dan artis ini adalah Kesha Si Kesha ini pernah nge-tweet Karena dia mengeluarkan Lagunya yang namanya Dayang Dan beberapa waktu kemudian Orang-orang Marah Gara-gara Kenapa lu masih nge-release lagu itu Pada saat Ada mass shooting Ada Kayak apa Penembakan secara massal Di salah satu sekolah Gitu Yang melibatkan Banyak anak-anak kecil mati Dan akhirnya Kesha menulis bahwa Dia Itu Dipaksa Si Kesha ini Itu Merasa seperti Dia tuh di program Gitu loh Kayak You guys Get what I mean Kayak di program lah Dia tidak Dia melakukan hal yang Dia tidak inginkan Gitu But she have to Gitu Jadi dia membeberkan hal tersebut Dan apa Akhirnya Ujung-ujungnya guys Karirnya Kesha mulai jatuh Gitu Karirnya Kesha mulai jatuh Dia disu sama Sony Records Is it Sony Records Or Billboard Records I'm not sure Kesha udah mulai di Hujat lah Di Intinya adalah itu Dimana karir dia Mulai Jatuh Dan Hilang Padahal Kesha We all know Kesha She's like Crazy Cool You know Before But now where Where did she go Selanjutnya Ini Masih belum Minyo masih belum yakin Dan juga Banyak teoris Masih belum bisa Punya tali yang kuat Tari merah yang kuat Tapi ini kayak Semacam Semacam Berhubungan Di luar sana Ada hal yang namanya Club 27 Apa itu Club 27 Club 27 Adalah Orang-orang Atau Aktris-aktris Atau Celebrity-celebrity Public figure Yang meninggal Pada umur 27 tahun Nah ini dikabarkan Bahwa mereka Mereka-mereka ini Direkrut sama Illuminati Dan tugasnya mereka sudah selesai Atau mereka sudah tidak diinginkan lagi di Illuminati Dan akhirnya mereka Berakhir di umur 27 tahun Dan ini juga ada hubungannya sama Selling soul to the devil Orang-orang ini untuk mendapatkan popularitasnya Itu melakukan deal dengan setan Di mana mereka akan bisa mendapatkan popularitas Dengan memberikan kehidupannya mereka untuk setan Dan hal tersebut Umumnya akan berakhir di umur 27 tahun Dan kita tahu bahwa hubungan yang satanic ini Dari tadi kita omongin Itu berhubungan dengan Illuminati So like You know what Masih gak kuat Tapi kayak It could be true Karena mereka juga adalah Celebrity-celebrity Dan kebanyakan orang dari Club 27 ini Oke ini hanya fun fact saja sih Itu orang-orang yang ada di Club 27 ini Yang meninggal pada umur 27 tahun Kebanyakan daripada mereka itu Lagi bawa lighter warna putih Korek warna putih di kantongnya mereka Mereka meninggal dekat korek warna putih Ini adalah juga konspirasi teori Atau pamalinya mereka di US sana Untuk tidak membeli lighter warna putih Jadi buat teman-teman Yang mungkin perokok atau apapun itu Yang mungkin Somehow kalian bawa lighter putih Buang aja Pertanda buruk gitu Like seriously Buang aja Cari lighter barulah Kalau misalnya kalian mau Oke? Jangan yang warna putih Like it's scary It's a fun fact Gak ada hubungannya sama Illuminati But like Terakhir Ini buat penutup aja Ini adalah hal Dimana Orang-orang Mulai kayak Ding-ding-ding Okay That's freaky Yeah Wow What the heck gitu ya Apakah kalian tahu Orang yang namanya JFK John F. Kennedy Yang adalah salah satu presiden Yang sudah almarhum Presiden USA Yang sudah almarhum Jadi Beberapa waktu Gak sampai seminggu Ninyo inget 5 hari Kalau gak salah 5 hari Sebelum dia meninggal Dibunuh Di mobilnya 5 hari sebelumnya Dia Membeberkan Berita dimana Mereka Orang-orang USA Itu Dikontrol Sama Sesuatu hal Yang Lebih besar Atau Ada secret Thing Yang dimana JFK Ini akan Membeberkan Hal tersebut Secepatnya Itu adalah Statement Akhir-akhir Sebelum dia meninggal Gitu Bahwa dia akan Membeberkan Rahasia yang Sangat besar Dimana orang-orang USA itu dikontrol Oke 5 hari kemudian Bang Like Gone You know Well that's freaky Menurut Minyo Kita tuh Gak memiliki hak Untuk hidup Itu kayak Berasa Gak memiliki Kalau-kalau nih Kita adalah dari 99% orang ini Gitu kayak Kita gak punya hak Untuk hidup Intinya tuh kayak gitu What the heck man? Like are you really? 1% ini kecil Tapi isinya adalah Orang-orang yang sangat berpengaruh Jadi itu adalah hal yang sangat mengerikan Dimana orang-orang ini Berpotensial Sangat-sangat berpotensial Walaupun mereka sedikit Orangnya Sangat-sangat berpotensial Untuk mengatur Segala hal di dunia ini Like that's crazy right? That's crazy Ya kemarin Pas Minyo nge-research ini semua Minyo tiba-tiba ketiduran Pas lagi nge-research Di Tempat tidur Minyo yang ini Kayak Dan bangun-bangun Minyo keringetan Keringetannya gak wajar Is that illuminati? Who knows? It's like a Co-incidence guys Like it's It's Semoga kalian suka Storytime kali ini Dimana Minyo ngomongin Tentang konspirasi teori Yang namanya Illuminati Yeah! Saya pengen tahu juga pendapat kalian mengenai Illuminati ini Tulis di comment box di bawah Kita ngobrol tentang Konspirasi teori tentang Illuminati ini It's like going to be so cool Sekarang Minyo akan melakukan segmen paling baru Dimana Minyo bakal nge-shout out Gumballs of the Week Gumballs of the Week ini siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang udah subscribe ke Minyo Dan mereka aktif nulis komen di channelnya Minyo juga Dan juga mereka aktif di social medianya Minyo yang lain Gimana sih caranya untuk jadi Gumballs of the Week? That's what you need to do Subscribe ke Minyo Aktif lah untuk komen-komen di channelnya Minyo Dan di social media Minyo yang lain Interaksi lah sama Minyo Because like we're all one family Like I really like to talk to you guys Gumballs of the Week ini juga adalah orang-orang yang menyalakan tombol notifikasi Yang bentuknya kayak bell So just do that So Gumballs of the Week minggu ini adalah Jess Jello Hi Jess Jadi si Jess ini adalah orang yang selalu Minyo lihat di feednya Minyo Instagram Lalu juga di YouTube-nya Minyo Suka comment ini tuh segala macem So ya, she's amazing Dia kayak suka ngobrol sama Minyo Kayak bercanda-bercanda sama Minyo di komen-komen sectionnya Minyo So it's like amazing It's like nice to have friends like that too So I want you guys Minyo pengen kalian untuk bisa jadi Gumballs of the Week-nya Minyo minggu depan So what you gonna do? Ya, do that Talk to me, talk to me and be my friend Like we are one big family Alright then segitu aja video dari Minyo Semoga kalian suka sama video kali ini And if you like this kind of video hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under at MinyoTigaTiga Alright then and I'll see you guys later Bye Mwah selamat menikmati